Intro Hai, balik lagi dengan gue Chris di For The Love Of The Game Dan kali ini gue bakal share my experience ya Kemarin gue menghadiri event Monopolis Tabletop Day 2018 yang diadakan tanggal 29 Mei hari Selasa Dan kebetulan tanggal merah Jadi bisa pada libur ya Dan bisa main seharian juga Itu diselenggarakan di main hall dari Fluid Village Jadi bukan di tokonya Monopolis Jadi lo punya lebih besar dari tokonya ya Tempatnya ya untuk main ya Nah, sebenernya apa sih eventnya Monopolis ini? Sebenernya, kalau gue dapet info dari pihak Monopolis Mereka sebenernya merencanakan ini sebagai Celebrate untuk celebrate Monopolis Ini Tabletop Day yang 2018 kemarin di awal Mei ya Kalau nggak salah ya Tapi kebetulan mereka tidak bisa dapat tempat dan sebagainya Mereka merasa lebih baik diundur Jadi jatuhnya tanggal 29 Mei ini Dan gue rasa it's a good decision ya Apalagi kalau lo memaksakan Mungkin satu hal yang gue Ini adalah waktu itu pada saat Tabletop Day Banyak tempat yang mengadakan acara Tabletop Day Jadi bisa aja Orang jadi bingung mau kemana Jadi mereka Aduh, gue mau kesana Tapi disitu gue juga tempat gue biasa main Gue juga ada acara juga Tabletop Day juga Tapi gue mau kesana Tapi nggak bisa Jadi Bakal ada semacam tarik-menarik ya Crowd Partisipan Dan sebagainya Jadi Kali ini Monopolis ngadain satu hari Tidak ada acara lain di tempat lain ya Jadi it's a good one Nah sekarang Apa aja sih yang ada di Acara apa aja sih yang ada di Tabletop Day Monopolis yang kemarin itu Secara overall gue bisa sebutin Kalau Yang pertama adalah pasti Play all day ya Jadi lo bisa main sepuas lo Hanya dengan bayar tiket masuk doang ya Semacam registration fee Itu juga cukup murah Karena lo Kalau lo early bird Lo dapet 40 ribu Cukup-cukup bayar 40 ribu doang Kalau lo On the spot 50 ribu Bedanya 10 ribu sih Nggak terlalu Banyak Tapi Well 10 ribu bisa buat beli minum Nah Main all day ya Lo bisa main dari pagi sampai malam Sampai tutup mallnya Dan lo bisa main apa aja Yang ada di sana Bisa bawa game sendiri Bisa Game dari orang lain Atau bahkan game yang sediain di Monopolis Yang menurut gue udah cukup banyak ya Game yang disediain di Monopolis Dan Selain main play all day Lo bisa meet a lot of people Ya Ya Banyak teman-teman yang udah Yang biasa lo kenal di Group Di gaming community Atau mungkin di social media Tapi selama ini belum pernah ketemu Atau mungkin udah lama nggak ketemu Jadi Semua Kumpul di situ Lo bisa Chat Bisa ngobrol Bisa tuker pendapat Bisa Lot of things ya Dan Itulah Menurut gue Salah satu detik dari community Lo bisa kenal banyak orang Bisa Tau lebih banyak lagi Dan bisa semakin Memperkaya Hubungan lo Dengan Sesama ya Oke Berikutnya Lo juga bisa Ikutan turni Karena memang Monopolis mengadakan acara ini Juga provide Atau memberikan lo turni Acara Turnamen Untuk beberapa game Yang Mereka siapkan Dan kebetulan Main turninya Adalah ticket to ride Ya Dengan hadiahnya adalah Pemenang pertama Juara pertama Hadiahnya adalah Hadiahnya adalah ticket to ride Germany Oke Dan tapi Selain itu Ada juga turnamen-turnamen lainnya Yang menurut gue cukup unik Dan uniknya dalam arti Banyak game-game kecil ya Ya mungkin It's easy to handle ya Dibanding lo main Atau turnamen seperti ticket to ride Oke lah It's a main tournament Tapi Sebagai Side tournament-nya Game-nya yang terkecil It's easy It's fun Maybe Dan bisa attract a lot of people Jadi Apa aja sih turnamennya lain Kalau gue inget Ada spaghetti Itu nama menu kayaknya Pasta ya Oke Spaghetti Dan ada gogo gelato juga Itu ice cream ya Oke Ada Superino Ya Superino Ada Tengolo What else Apa lagi ya Gue lupa Tapi yang pasti Itu Fun Inilah Fun games Party game Dexterity game Children's game Jadi Children pun bisa ikutan Selain itu Manopolis juga Menyediakan Discon Discon ini Menjadi salah satu Hype ya Menurut gue Mereka menyediakan Discon up to 30% Dengan semua game Yang ada di toko Selected tapi ya Untuk 30% Tapi Disconnya Untuk semua Ini ya Storewide Sebutannya ya Mereka sebut Storewide Artinya Seluruh barang yang ada di toko Di discord Nah itu yang bikin menarik ya Walaupun gak semuanya Kan disebut 30% Gak semuanya 30% Mereka bagi jadi 30% 15% Dan 10% Sisanya Jadi hanya Game-game yang di label Apa diberikan sticker khusus Dapet 30% Dan 15% Dan sisanya yang lain 10% Menurut gue ini menarik Karena Mungkin kalau Beberapa Board gamer yang Mungkin Peragu Atau merasa bimbang Kalau masih mikir-mikir Beli apa Karena Mungkin karena mahal Dan sebagainya Gara-gara ada Disconnya ini Jelas lah Tunggu apa lagi Oke Itu Discon Dan menurut gue Dari pagi Udah ada yang Langsung ngincer Mau beli game apa Lihat diskonnya apaan Sebelum Kehabisan ya Barangnya Terus Selain diskon itu Ada Quiz juga Quiz itu Ada quiz-quiz Tentang game ya Dan Gila men Caranya unik Mereka Kayak Siapa yang mau ikutan Terserah Langsung Boleh langsung Naik ke panggung Dan Mereka Diberikan pertanyaan Oleh Pihak panitia Dan Yang benar jawabnya Pertanyaannya Pertanyaan pilihan gitu ya Antara ABC gitu lah Nah Yang benar jawab Yang ketika lo Mau jawab Lo akan Berdiri di Spot A B Atau C Ini unik sih Menurut gue Dan Waktu itu Pertanyaannya juga Kadang lo bisa Ikut-ikutan Majority ya Jadi kalau banyak yang kesana Yaudah lo Coba ikut kesana aja ya Untung-untungan Jawabannya Most people Answer Get it right Oke Dan Sampai di akhir-akhir Hanya ada satu yang Cari satu orang yang Bisa Jawab Terakhir Akan dapet World game Game of Thrones Cut-an ya Menurut gue itu Salah satu game yang Quite hype Dan baru Terus Kalau gue ikutan Gue pasti kalah Karena Some of the questions Gue gak ngerti Mungkin Hoki-hokian Kalau gue ikut majority Oke itu quiznya Dan ada loteri juga Ada drawing ya Jadi undian Berhadiah Terraforming Mars Dan Wait Apa lagi ya Gue lupa Legacy Pandemic Legacy Season 2 Yang warnanya yellow Yang warna kuning ya Yellow box Oke That's Itu acara dari Monopolis Nah Kemarin Gue Udah Gue akan ceritain Atau share sedikit Experience gue disana Kemarin gue dateng Jam 10 Masih sepi Ada beberapa orang Dateng ke bawah Say hi And then Daftar ya Register Kemudian Kalau lo mau Langsung cek Barang apa yang Game-game apa yang Di diskon Lo bisa langsung ke atas Ke tokonya Karena semua Apa Barang yang di diskon Atau barang yang dijual Tetap ada di toko Jadi lo bisa langsung ke tokonya Di lantai 2 Dan pas gue kesana Udah ada beberapa orang juga Waktu itu ada Siapa ya Gue liat Ada Bro Andre Ada Adit Ada Budiono Ada Siapa lagi ya Gue lupa Ada siapa lagi Ada Ada Gmail Yang nyusul juga Ada yang lain Nah Jujur disana Gue blank Gue gak tau Apa yang harus Gue cari ya Karena Too many Gue bingung Mau beli apa Kayak yang gue gak Fokus gitu Apa yang harus gue incer Karena kebetulan Memang Gue juga gak ada Persiapan Apa yang harus gue incer Dan Bingung aja Banyak gitu ya Gue sih muter-muter Dan akhirnya Gue milih Ada beberapa game Yang gue mau Ambil Dan Menurut gue Petawarannya ya Karena murah juga ya Discon up to 30% So Setelah udah muter-muter Mereka banyak juga Yang disana juga bingung Mau beli apa Terlalu Terlalu banyak pertimbangan juga Karena banyak yang menarik kali ya Gak tau juga sih Nah Gue langsung ngomong ke Kayaknya sejam dari sana Gue langsung ngomong ke Bro Andre Kalo Let's Go Downstairs And play ya Nah Jadi Kita Turun ke bawah Dan kebetulan Bro Adit Nama Budiono Juga mau Ikutan So The first game We played Is Anachroni Jadi Kebetulan Memang di awal-awal Gue suka selalu Udah sounding di awal Di grup Di grup Grup Whatsapp Kalo kita mau main Anachroni Jadi gue yang mau main Anachroni sih sebenernya Jadi Karena Anachroni gamenya epic Butuh waktu yang sangat lama Meja yang sangat besar Dan Butuh orang yang commit juga Dan kadang Gak semua orang Kalo lo main di Sehari-hari Gak semua Lo gak bisa Ngumpulin orang-orangnya Jadi ya In this Special event Gue berusaha Mainin Game Anachroni ini Jadi Gue main Berempat Main best game-nya doang sih Dan It takes Like what 4 hours I don't know 4 hours Or not Including explanation Mungkin ya Dan setup Dan It's a blast Oke Gue Puas banget mainnya Walaupun Gak menang Gue juara 2 Bro Andre yang menang Dan Banyak Gue Me Lara mistake But That's That's okay Dan Gue tetep Gue puas dengan Sesi Anachroni kemarin Dan Apa lagi ya Kemudian gue main Ada Deadman's the Bloons juga Game-nya Adit ya Atau Gua lupa Dan Gue gak suka gamenya Jujur My first game Dan Not My Typical Board game ya Yang gue suka Karena Pertama Dia racing Kedua Programming Oke lah Programmingnya Gue masih Oke dengan Programming Tapi Programmingnya Gak gitu Bisa lo control Karena Apapun Yang lo lakukan ya Apapun yang lo pikirin Apa yang lo rencanain Tapi lo bakal Di screw up Karena Tergantung Movement dari Orang lain Dan movementnya tuh Menurut gue Agak sulit Diterbak ya Entah gue Gak bisa nebak Atau gimana Tapi It's hard man To guess Your opponent move Gak ada deductionnya Disitu Menurut gue ya Atau gue yang gak nyampe Tapi Intinya gitu Dan Agak-agak Take that Direct conflict Jadi lo Nyerang Orang Orang lain Jadi Not really my typical Kind of game Terus Setelah Dead of the Bloom Dead of the Bloom Gue main Hide Hide itu Game Korea Kan gue yang pertama kali Punya ya Dan It's a blast Man It's Game yang sangat-sangat Simple Full of deduction And bluffing Dan It's like 30 minutes Or 45 minutes Game Dan lo bisa main Berlima Dan Kayaknya Monopolis Baru stock ini ya Game ini deh Jadi kalau lo Tertarik Bisa Coba Gue menang Di game ini It's a very fun game Tebak-tebakan ya Lo bisa nebak Dadu yang Musuh lo punya Dan mereka Out of the game Out of the round Dan itu Tebak-tebakannya Cukup menarik Karena ada Deduction-nya Deduction-nya Adalah lo nebak Dadu apa Yang Musuh lo punya Tergantung dari Dadu apa Yang mereka pilih Oke Itu ada di Deduction-nya Menurut gue Idenya cukup Brilliant Unik Simple Dan Seru Itu sih Itu adalah Hide Dan setelah itu Kayaknya udah Cukup malem Gue harus balik Dan kemudian Mereka masih pada lanjut main New Dawn Civilization New Dawn Gue gak tau mereka Selesai atau enggak Oke Sekarang gue bakal share Pengalaman gue Penilaian lah ya Lebih tepatnya Sebenernya ini Penilaian yang menurut gue Hanya Berlaku Overall Gak cuman Semata-mata Di event Monopolis Doang Karena penilaian pribadi gue Dan menurut gue Penilaiannya lebih ke Time management gue sih Lebih tepatnya Jadi Kalau lo main Di acara Ikut acara kayak gini ya Pertama Terlalu banyak Yang lo ingin lo lakukan ya Jadi Pertama lo mau main Pertama Abis itu lo juga Mau ketemu orang Pasti ngobrol Dan sebagainya Kedua Eh ketiga Lo mau Lihat-lihat barang Buat Itu ya Diskon Dan juga ada turnamen Ada Quiz Dan sebagainya Dan gue rasa Lo gak bisa Lakukan itu semua Jadi lo harus milih Itu yang gue agak Agak kecewa ya Karena Kemarin Walaupun seharian Kayaknya waktunya Cepet banget berlalu Dan Gue Cuman main Tiga game juga Walaupun Satu gamenya Heavy stuff Dan Walaupun Gue ketemu Banyak orang Disana Dan Mungkin Orang-orang yang lain Juga tau Gue udah ketemu Sama gue Tapi Gue ngerasa Gue masih bisa Atau masih kurang ya Untuk ketemu Dengan yang lain Disana Dan Gak sekedar Say hi Tapi Talk a lot of things With them Itu juga Sangat disayangkan Gue juga Gak bisa Melakukan live coverage Juga disana Dan Gue juga Gak bisa konsen Mau cari game Apa disana Dan ditambah lagi Gue gak ikut Turnamen sama sekali Jadi Itu yang Gue Rasa Gue ngerasa Gak puasnya disitu Bukan karena Monopolis Acaranya Gak bagus dan sebagainya Menurut gue Monopolis Bikin acara Quite good Mereka udah siapin Cukup Banyak ya Cukup rapi Dan Sayangnya Dulu waktu itu Monopolis pernah bikin Acara juga Disitu Di tempat yang sama Tapi Acaranya full Tempatnya Maksudnya Dibuka semua Untuk Monopolis Di main hall itu ya Tapi kemarin Gak Karena setengah-setengah Gitu Satu lagi Sebelahnya itu Tempat main Anak-anak ya Jadi Sayang sekali sih Disitu Kita kemarin Cukup full Gak kayak waktu Jaman dulu Yang bisa lega Dan You can see A lot of people Very huge Dan sebagainya ya Nah Jadi Dari situ Gue ngerasa Kalau Mungkin Gue harus Set My priority Ini ya Set strict My priority Jadi Maybe next time Atau Kalau ada acara lagi Gue harus Memilih Mau Main doang Atau Mau say Just say hi Dan sebagainya Tapi Gue rasa Karena Waktu yang Sangat sedikit Biasanya juga Gak pernah main Atau ketemu Sama A lot of people Jadi gue rasa Gue lebih Pengen santai Disana Dan Ketemu banyak orang Disana ya Bisa Orang-orang yang Jarang Ketemu Jarang Main bareng Walaupun Gak main bareng Tapi Sedikit kita bisa Tukar pendapat Dan sebagainya Oke So Sekarang gue akan Sedikit Kasih lihat Apa yang gue Beli Disana Kalau mungkin Kalian udah tau juga Disini Yang gue beli Adalah Ada dua Yang gue beli Itu Trains Dan Stuffed Fables Cukup Udah Gue Tunggu-tunggu Sebenernya Dan Gue suka Gambarnya Mekaniknya Mekaniknya Belum tau juga Secara Detil Tapi Konsepnya Konsepnya Mengenai Sebutannya Ada tagline An adventure book game Jadi Gue Emang agak Sucker Untuk game-game Kayak Storytelling Kayak gitu Ada ceritanya Dan sebagainya Dan apalagi Ini Temanya Cute Bisa buat Tenak-anak Juga Jadi I want to Try The game Oke Stuffed Dan ada lagi Trains Oke Trains ini udah Lama ada di dalam Wishlist gue Karena Pertama Gue udah Gue udah Pramain Dan Menurut gue Kayaknya dulu Ini Satu-satu Atau Deck building pertama Yang menggunakan board Seperti itu ya Walaupun boardnya simple Networking Atau Route building Dan Kedua adalah Ini desainernya Adalah Hisashi Hayashi Dan Gue Itu salah satu game Desainer yang Gue Favorit Dari gue Dari Jepang Dan Waktu itu Ini Ada Rising Sun Ini expansion Dari Trains Waktu itu gue pernah main yang Trains Belum pernah yang Rising Sun Tapi Ini Standalone juga Nah Kemarin Ini Discon 30% Duluannya Jadi Gue bingung Aduh Harus ambil yang mana nih Antara base game Dan Rising Sun Apalagi Kemarin ada Clank juga Tapi sayang Clank gak Sampai 30% Cuma 15 Ya 15 So Gue agak bingung Mau ambil yang mana Apalagi Clank itu Cukup mahal Menurut gue Walaupun Dari sisi Deck building Dan Komponen Dan mungkin Board utilization Positionnya Itu lebih Innovatif Dan lebih Modern Clank Ada sisi Ketertarikan disitu juga Tapi Yang ini Jatuhnya murah banget Buat gue Dan It's a steal lah Menurut gue Dan gue akhirnya ambil trains Oke Jadi Gue rasa Dua ini Jadi Hasil rampasan gue Di Acara event Di acara Monopolis Tabletop Day 2018 Siapa tau Kalian Ada Rampasannya juga Bisa share disini Comment dan sebagainya Atau bahkan Mau Join the discussion About Apa yang gue rasain Apa yang gue alamin Apa yang gue laluin Dari kemarin Di event itu Atau mungkin Kasih saran Mengenai eventnya Dan sebagainya Just Comment ya Atau Like the video And subscribe My channel Oke See you next time You don't have to Hold your head up High and low 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 Till you show me What this time Is for High and low All the emptiness inside you Is hard enough to fill Without a sense of purpose I'm sitting up to fill You don't have to make it right Just hold your head up High and low High and low Terima kasih.